Intro Badan Narkotika Nasional BNN pada hari Senin meminta keterangan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Liberty Sitinjak terkait kicauan terpidana mati Freddy Budiman yang disampaikan kepada Koordinator Kontras Haris Ashar Ya, tim pemeriksa internal BNN memeriksa Sitinjak lebih dari 2 jam Pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Ashar terkait dugaan terlibatnya anggota BNN, TNI, dan Polisi dalam bisnis narkoba masih berbuntut panjang Hari Senin, Badan Narkotika Nasional memintai keterangan mantan Kalapas Nusa Kambangan Liberty Sitinjak Namun, selesai dimintai keterangan oleh BNN selama 2,5 jam Liberty Sitinjak irit bicara terkait materi pemeriksaan dirinya oleh BNN Meski demikian, Sitinjak mengakui adanya tekanan yang diterimanya selama bertugas di Nusa Kambangan Sitinjak membenarkan salah satu tekanan juga datang dari Freddy Budiman gembong narkoba yang telah dihukum mati pada 29 Juni lalu Saat mengepalai LP Nusa Kambangan dan Sitinjak mengetahui pertemuan antara Freddy Budiman dengan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azar Sitinjak juga pernah menerima tamu yang mengaku dari BNN dan meminta agar kamera pengawas di sel Freddy dicopot Terima kasih telah menonton! Terkait hal tersebut, Kabuk Humas BNN Kompes Selamat Pribadi membenarkan pemeriksaan sitingjak untuk mengkonfirmasi testimoni Freddy Budiman yang disampaikan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar. Dari Jakarta, Rio Manik memberitakan.